Acara Tasik Motekar yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-387 Kabupaten Tasik Malaya menyuguhkan beragam acara. Di antaranya kesenian atraktif seperti bambu gila dan debus. Ratusan masyarakat dibuat merinding tak kalah melihat berbagai atraksi kesenian yang seperti ini. Diawali dengan pergelaran sampil, para pemain daripada pukaan pajajaran itu mulai dipukuli betisnya dengan rotan. Selesai acara itu, antusias masyarakat lebih ditarik dengan atraksi bambu gila. Pada mulanya ada 17 orang peserta yang memegang bambu jenis bitung dengan ukuran 7 meter. Hal-halnya, bambu yang dipegang oleh para peserta tampak ringan. Namun, ketika salah seorang sesepu pada epokan memulai ritual, para peserta pun mulai kewalahan melawan ganasnya bambu yang tak mau diam. Bahkan beberapa petugas kepolisian, tim dari BPBD, Dishu, sampai Satwa PP pun turut serta mengikuti aksi bambu gila ini lantaran penasaran. Tapi sayang, semakin banyak orang yang memegang, bambu itu semakin liar. Salah seorang seniman dari pada epokan pajajaran, Wahyudin mengatakan, Semua kesenian itu ditampilkan untuk mengenalkan kesenian yang ada di Jawa Barat kepada generasi muda sebagai upaya melestarikan kesenian tradisional. Ia mengaku prihatin akan kondisi saat ini, karena minat para generasi muda terhadap kesenian tradisional cukup kurang. Dengan menampilkan berbagai macam kesenian ini, diharapkan dapat menumbuhkan kembali minat serta kecintaan kaum muda terhadap kesenian-kesenian tradisional.